Assalamualaikum Wr Wb 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 kita cukup menyambung oke kayak ini ya sahabat dan kita potong kita rapikan ini kita isolasi oke kayak ini penampakannya ya sahabat untuk selanjutnya ini yang bagian yang tidak saya kasih resistor fios cukup saya sambung dengan kabel multitester ini dari jarum multitester yang sudah rusak ya kita isolasi oke dan selanjutnya yang tadi ada resistor fiosnya kita juga sambung dengan kabel multitester dan kita isolasi kembali oke sahabat ini sudah selesai jadi ini adaptor 12 volt kita akan manfaatkan untuk menjadi alat oke oke sahabat mari kita coba ya alat dari adaptor yang sudah tidak digunakan kita akan coba untuk mengecek sebuah lampu LED jadi kita buka kita cek bagian chipletnya ya mana yang masih menyala dan mana yang telah mati ini adaptor sudah saya coba ke stop kontak kita akan coba cek oke jadi apabila terbalik tidak akan nyala bagian positif dan negatifnya ini nyala ya sahabat nyala nyala dan ini ada chiplet yang ada pinti hitamnya ini mati nyala nyala oke untuk selanjutnya kita juga akan mengecek ini chiplet dari lampu emergency oke nyala ini dan ini juga chiplet akan kita coba cek oke jadi apabila tidak menyala itu kita balik posisinya antara negatif dan positifnya oke nyala nyala ini ya sahabat nyala nyala oke jadi apabila chipletnya di atas 12 volt ini tidak akan menyala walaupun itu sudah dipelak balik kayak ini contohnya ya karena adaptornya tadi 12 volt oke ini contoh ya yang chipletnya di atas 12 volt oke ini untuk mengecek daripada chiplet untuk mencari mana yang mati dan mana yang masih hidup oke mantap ini alatnya oke sahabat demikianlah yang dapat saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dapat dipahami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati